Yang pemirsa dalam rangka Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Jambi atau PKJ tahun 2023 yang dikelar oleh Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat BPTP kelas 2 Jambi dalam pekan ini, resmi ditutup oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan kolaborasi bersama dengan pemerintah pengusaha, masyarakat, siswa untuk tertib lalu lintas. Bertempat di Taman Tugu Tangan, Desa Pejoan, Kejabatan Jambi, Luar Kota, Sabtu pagi, Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah, menghadiri kegiatan penutupan pekan keselamatan Jalan Provinsi Jambi atau PKJ. Kedatangan PJ ini disambut oleh Eko Indrayanto, Kepala BPTD kelas 2 Jambi. Pada kegiatan penutupan PKJ serta senang bersama ini, dihadiri oleh Direktur Sarana Transportasi, Jalan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kepala Cabang PT. Jasara Harja, Kepala BPJN Jambi, serta dihadiri juga Kepala OPD Lingkup Kabupaten Moro Jambi, dan siswa-siswi beserta masyarakat Moro Jambi. Dalam sambutannya, Kepala BPTD kelas 2 Jambi, Eko Indrayanto, mengatakan, sangat berterima kasih, PJ Bupati Bayuni dan tamu undangan lainnya ikut hadir dalam kegiatan senang sekaligus penutupan PKJ di Moro Jambi. Kegiatan PKJ ini selama sepekan belakangan ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, terutama daerah yang rawan lakal lantas sehingga diharapkan bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas. Supaya menurunkan angka kecelakaan, serta menciptakan lalu lintas yang aman dan tetik. Alhamdulillah, selama sepekan telah kita laksanakan rangkaian kegiatan PKJ di Provinsi Jambi, sehingga sampailah kita pada acara puncak penutupan PKJ di Provinsi Jambi tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang dapat bekerjasama dengan baik, sehingga dapat terselenggarah dengan aman, tertib, dan mantap. Selain itu disampaikan penjabat Bupati Moro Jambi, Bayuni Deliansah. Tahun ini pelaksanaan PKJ digelar di Kabupaten Moro Jambi. Ada beberapa hal pada masyarakat yang pertama, PKJ salah satu program Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat BPTB kelas 2 Jambi. Selain itu, PKJ ini juga untuk meninggalkan keselamatan di jalan raya. Tentunya pemerintah Kabupaten Moro Jambi sangat berterima kasih, karena di kegiatan PKJ ini juga melaksanakan sosialisasi untuk masyarakat, siswa sekolah, baik SMA, SMP, dan TK. Pentingnya taat dalam berlalu lintas, karena diketahui volume kendaraan di Kecamatan Jalugo ini semakin hari semakin bertambah. Tentunya kegiatan sosialisasi ini akan terus berkelanjutan, karena akan terus ada kolaborasi antara pemerintah dan disuhub, dan apart terkait pentingnya taat lalu lintas menjaga angka kecelakaan di Moro Jambi. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah diselesaikan dengan Kementerian Terusulat, Kementerian Terusulat, Bupi Kecamatan Jambi, yang sudah mempunyai ide terkait dengan sosialisasi. Sudah dimulai anak DK, SDI, dan SMA. Kedepan, karena ini diara rawan, saya akan minta kepada aparat terkait Kedek, Desa, Kamatan, untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. karena lintas yang penting juga menyangkut terhadap pemerintah. Acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan foto bersama, serta dilanjutkan dengan pencabutan nomor undian.price untuk peserta senam sehat di acara PKJ Provinsi Jambi tahun 2023. Novia Putri Desanjaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!